Shalom teman-teman, apa kabar? Pasti suka cita ya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Frans mau mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuji dan syukur kami panjatkan kegeratmu Tuhan atas berkat dan hamatmu yang telah engkau berikan. Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu berkati kami agar kami dapat mengerti. Amin. Frans apa sekali lagi ya? Shalom teman-teman, majuwa-juwa. Kuji syukur kita ucapkan kepada Tuhan, kita masih sehat-sehat dan masih bisa berpartisipasi di dalam mengikuti pentas kotbah anak tahun ini. Perkenalkan, nama saya Frans Tarigan Bebere Karo Kempu Ginting dari GBKP Bajem Saralangun, Runggu Muara Bungo, Klasis Sumbaksel. Teman-teman, bahan Alkitab kita diambil dari Alkitab Jeremia 1 ayat 5 sampai 8. Kita ulangi sekali lagi ya, Jeremia 1 ayat 5 sampai 8. Begini buninya, Jeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman KKR, setelah kita membaca bahan Alkitab kita, ternyata sebelum Jeremia lahir, Tuhan sudah menempatkan bahwa dia akan menjadi nabi. Walaupun Jeremia merasa tidak mampu, karena Jeremia merasa masih sangat muda. Tetapi Tuhan meyakinkan dan berjanji untuk mendampingi Jeremia di dalam melaksanakan tugas sebagai nabi. Untuk itu Jeremia harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, tema kita hari ini adalah, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Kita ulangi sekali lagi ya, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Teman-teman, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini, sudah diberikan berkat dan rencana dari Tuhan. Berkat itu adalah kesehatan dan kemampuan yang kita miliki sekarang. Contohnya, membantu orang tua, menjaga adik, menolong orang butuhkan, mendoakan, dan mengasihi. Itu merupakan contoh berkat. Jadi, teman-teman KKR, janganlah takut untuk menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Walau kita masih anak KKR, tetapi kita yakin Tuhan pasti memampukan kita sama dengan Jeremia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan teman Tuhan, berkati kami dan ajari kami, agar anak KKR bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat. Teman-teman, jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bujur. Tuhan Yesus. Terima kasih.